Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, hari ini kita akan sedikit mereview GM spek 138 cc Di hadapan saya ini sudah ada ya Kemarin kami lupa untuk mereview bagian kanan ya Jadi sebelum kita selesaikan, kita akan sedikit mereview tentang GM spek 138 cc Oke teman-teman ya, di depan kita ini sudah ada engine yang kita custom ke 138 cc ya teman-teman Apa yang telah kita lakukan sehingga engine ini mendapatkan kubikasi sekitar 138 cc Jadi kita akan review bagian bawah dulu ya Jadi ya teman-teman ya Pertama kita menanamkan askerk Kemudian Honda Charisma dengan strok 58mm ya 58mm dan kita sesuaikan Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimana cara menyesuaikan askerk Karisma ke Honda Grand ya Tinggal lihat video-video sebelum yang kita sudah jelaskan di awal ya Oke ya teman-teman ya Kemudian setelah askerk kita sesuaikan Kita sesuaikan juga ya Antara beban berat, beban manet dengan beban balancer Jadi beban manet ini kita, ini kan 500 gram ya teman-teman ya 500 gram Kemudian balancer kita juga buat 500 gram Itu mesin bagian bawah Kemudian lanjut Kita memakai rumah Kampas Popen Ini punya EX5 ya Dengan menggunakan V6 Ya menggunakan V6 ini ya Supaya ketika engine ini dengan power yang lumayan besar ya Bisa ditopang dengan ini Supaya tidak selip ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Kita lanjut ke ini Ke bagian silinder ya Jadi piston kita menggunakan 55mm ya Dengan kita tanam boring baru disini ya Dengan ketebalan sekitar 60mm Boring ini kita tanam boring baru ya Dengan diameter 160mm ya teman-teman ya Kemudian kita sesuaikan Juga ini ya Kita sesuaikan juga Dengan kita bubut Bukut bagian crankcase nya Dengan diameter 61mm Ya teman-teman ya Kemudian kita lanjut ke bagian head Bagian head ini Kita tanam kleksogun ya teman-teman ya Kita tanam kleksogun Kemudian Kita menggunakan RRA ya Dan RRA ini Dengan diameter 17mm ya Rodanya ini 17mm Kemudian Knock and Ash Kita atur ulang Bebasnya Kita atur ulang lipnya Sehingga Sudah bisa Dipnpkan ke kleksogun Oke ya teman-teman ya Sedikit review tentang ini Tadi sudah Kami jelaskan ya Nanti pad keduanya Kita akan Hidupkan engine ini Seperti Apa suaranya Nanti tunggu di Pad keduanya ya teman-teman ya Oh iya Mohon maaf Yang kemarin ada komen Di Channel youtube kami ya Mas Kapan Mesin ini Apa namanya Mesin Takegawa nya Di hidupkan Mohon maaf ya teman-teman ya Kemarin Sebenarnya Kita akan hidupkan Mesin Takegawa itu Tetapi Ownernya berubah pikiran Untuk Dibuat Lebih ekstrim ya teman-teman Jadi Project Ini Mesin Takegawa nya Kita tunda Insya Allah Dalam waktu dekat Kita akan Review setelah Mesin itu jadi Ya Kisih-kisihnya Nanti Mesin itu Akan kita jadikan Sekitar Kumpikasinya Di atas 150 cc ya teman-teman ya Nanti Mesin Detona lah Nanti Seperti apa Prosesnya ya Nanti kita akan Review Jadi teman-teman Tinggal tunggu saja Insya Allah Nanti Mesin Takegawa nya Tetap kita akan Review ketika dia Sudah Mau kita hidupkan Nanti ya Sama seperti ini Nanti kita akan Review kembali Mesin Takegawa nya Jadi mohon bersabar Insya Allah Dalam waktu dekat kita Rekan Review juga Mesin Takegawa nya Sementara ini Masih kita proses Pengelasan ya Kita tersuaikan Oke teman-teman Jadi Saya pikir cukup sekian Review dari Engine yang ada di depan kita ini Dengan CC 138 ya Oke Oke teman-teman Saya pikir cukup sekian ya Jangan lupa Like, Comment, Subscribe ya Supaya channel kita ini Jauh lebih berdua Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax